Sebuah pohon kiara raksasa berusia ratusan tahun di Kecamatan Culomega, Kabupaten Tasikmalaya, Amruk, dan menimpa bangunan sekolah. Akibatnya ruang kelas 5 dan ruang buru rusak berat hingga tidak layak pakai. Tak ada angin, tak ada hujan, pohon kiara di Desa Cikuya, Kecamatan Culomega, Kabupaten Tasikmalaya, tiba-tiba roboh Sabtu petang. Batang dan ranting pohon berukuran raksasa ini menimpa bangunan sekolah dasar negeri Denuh. Akibatnya ruang kelas 5 dan ruang guru rusak parah hingga nyaris amruk. Tak hanya genting dan atap yang hancur, tihang penyangga bangunan juga patah tertimpa batang pohon besar. Kursi dan bangku ruang kelas juga rusak tertimpa atap. Padahal dua ruangan ini baru dibangun dan digunakan untuk uji coba pembelajaran tetap muka. Beruntung saat kejadian siswa dan guru sudah pulang sekolah. Dugaan sementara pohon roboh akibat lapuk termakan usia yang diperkirakan ratusan tahun lamanya. Bangunan tersebut yaitu dua bangunan yang mengalami rusak berat. Yang pertama bangunan baru yang baru satu minggu hari ini dipakainya. Kemudian yang kedua ruangan guru. Ada pun untuk belajar siswa ke depannya dan ruang untuk kegiatan guru itu belum dimusyawarakan mau di mana kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk pohon yang menimpa pembangunan SD tersebut itu tidak ada hujan ataupun angin tapi itu tiba-tiba karena usia pohon tersebut itu sudah puluhan tahun. Orang tua siswa dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi batang dan ranting pohon dengan cara digergaji mesin. Pihak sekolah harus memanfaatkan ruangan lain untuk belajar mengajar.